Assalamualaikum teman-teman semuanya, ketemu lagi ya di channel mama Nah di video kali ini mama masih membahas tentang keuangan rumah tangga Dan untuk video kali ini ada bunda Frima yang kemarin itu udah sempet DM mama Jadi bunda Frima ini minta tolong untuk dikoreksi anggaran keuangannya Nah jadi disini bunda Frima juga kepengen banget beli mobil dengan cara menabung ya teman-teman Jadi gimana cara mama buat bantuin untuk koreksi anggarannya, ikutin terus ya video mama Nah jadi untuk gaji suaminya disini 15 juta per bulan ya teman-teman Jadi untuk gajinya itu cukup besar Terus juga disini bunda Frima itu kerja dan pendapatan ataupun gajinya itu per bulan sekitar 3.500.000 Nah tapi bunda Frima ini juga punya penghasilan tambahan nih teman-teman Jadi bunda Frima juga selain bekerja dia ikut praktek dokter gitu ya teman-teman Nah untuk penghasilannya itu setiap minggu sekitar 500.000-700.000 Jadi kalau 1 bulan mama hitung sekitar 2 juta Bahkan 2 juta lebih ya teman-teman Jadi disini mama ambil nominalnya 2 juta aja dalam 1 bulan untuk penghasilan tambahan Jadi total keseluruhan pendapatannya itu sekitar 20.500.000 Nah tapi disini walaupun pendapatan per bulannya itu lumayan besar ya teman-teman Sekitar 20.500.000 Tapi ternyata untuk pengeluaran wajib bunda Frima ini juga cukup besar ya teman-teman Jadi disini untuk pengeluaran wajibnya ada sekitar 10 item gitu Jadi pas mama sempat ngobrol sama bunda Frima Mama juga kaget ya teman-teman Ternyata dengan gaji ataupun pendapatan yang cukup besar Untuk pengeluarannya juga besar Makanya disini bunda Frima minta tolong dikoreksi Supaya kebutuhannya juga cukup dalam 1 bulan Terus juga bunda Frima ini pengen banget punya tabungan Pertahunnya itu kira-kira 50 juta ya teman-teman Bahkan bunda Frima ini punya cita-cita pengen beli mobil Nah jadi disini mama coba koreksi anggarannya Supaya nanti bisa cukup ya teman-teman untuk beli mobil Kemungkinan menabungnya dalam 2 tahun Tapi gak apa-apa Yang penting bisa kebeli mobil Walaupun disini untuk budget yang kita kumpulkan Gak bisa untuk beli mobil baru ya teman-teman Jadi walaupun mobilnya mobil second Ataupun mobil bekas Yang penting disini mobilnya juga layak untuk dipakai Jadi disini untuk pengeluaran wajibnya Mau mama jelasin dulu sama teman-teman Untuk pertama disini ada uang saku suami Karena suaminya itu kerja di luar kota Tapi suaminya tetap pulang PP gitu ya teman-teman Jadi pulang pergi Itu budgetnya sekitar 2 juta rupiah untuk per bulan Terus juga untuk kasih ke orang tua 1.500.000 Karena disini pada saat bunda Frima dan suaminya kerja Anaknya ini dititipkan ke orang tua Dan rumah orang tuanya kebetulan ada di sebelah rumah bunda Frima sendiri Terus juga untuk kasih mertua 500.000 Ada cicilan rumah disini 6.200.000 Terus juga ada kooperasi kantor 2.800.000 Listrik dan PDAM Rp450.000 BPJS adik dan ibu Rp200.000 Terus juga biaya wifi Rp325.000 Untuk SPP anak Rp300.000 Terus yang terakhir ada cicilan sepeda adik Rp890.000 Dan masih 5 kali lagi ya teman-teman Jadi untuk total pengeluarannya setiap bulan Totalnya Rp15.165.000 Lanjut disini untuk kebutuhannya Mau mama rinciin dulu Jadi kebutuhan ini sebelumnya yang udah diatur sama bunda Frima ya teman-teman Jadi yang pertama disini ada belanja bulanan Itu budgetnya sekitar Rp700.000 Terus juga untuk belanja sayur Disini budgetnya sekitar Rp1.000.000 Dan juga disini uang jajan anak Ada dua orang sekitar Rp400.000 Jadi total kebutuhannya itu Rp2.100.000 ya teman-teman Dan itu belum termasuk kebutuhan yang lain Contohnya pembelian beras Minyak Terus juga pembelian gas Nah makanya disini mama mau coba koreksi untuk di pos kebutuhan ya teman-teman Nah jadi itu tadi untuk total pendapatannya berapa Terus juga pengeluaran wajibnya berapa Dan juga untuk kebutuhannya berapa Jadi disini inti permasalahannya Untuk kebutuhan setiap bulannya itu sering kurang ya teman-teman Jadi suka over budget gitu Dan juga disini bunda Frima itu pengen banget punya tabungan Minimal itu Rp50.000.000 bisa dikumpulkan dalam satu tahun Terus juga kepengen banget beli mobil nih teman-teman Jadi selama ini bunda Frima juga belum punya mobil Jadi disini insyaallah apa yang kita harapkan Pasti terkabul ya teman-teman Makanya disini mama juga bilang sama bunda Frima Gak apa-apa kalau cita-cita kita itu ketinggian Itu kan sama aja dengan doa Insyaallah bisa diijabah ya sama Allah Jadi disini jangan putus asa Yang penting kita semangat terus Nah lanjut disini mama langsung aja Mau coba bantu koreksi ya teman-teman Jadi untuk pengeluaran wajibnya disini Tetap nominalnya Rp15.165.000.000 Jadi gak mama ganggu gugat untuk pengeluaran wajib Karena disini setelah mama pelajari juga Nominalnya juga gak bisa diganggu gugat nih teman-teman Jadi seperti uang saku suami Karena suaminya kan kerja di luar kota Jadi pulang pergi yang pasti tuh ongkosnya juga besar Terus juga untuk kasih orang tua Gak mungkin juga disini mama kurangin Karena untuk anaknya juga kan dititip ke orang tua Jadi anggap aja itu jasa anak ke orang tua Sebagai ucapan terima kasih ya Karena udah bantu jagain anaknya Terus juga kayak cicilan rumah Kooperasi kantor Itu gak mungkin semuanya mama utak-atik ya teman-teman Jadi untuk pengeluaran wajib Mama biarin aja nominalnya tetep segitu Yang mau mama ubah disini Pos kebutuhan dan juga pos lainnya Untuk lainnya itu Antara lain seperti tabungan, dana darurat, sedekah Jadi itu nanti yang mau mama coba budgetin angka-angkanya ya teman-teman Terus disini yang pertama untuk kebutuhan Mama buat aja belanja bulanan itu Rp500.000.000 Jadi yang sebelumnya dibuat sama Bunda Frima itu sekitar Rp700.000.000 Jadi nanti pada saat belanja bulanan Coba deh Bunda Frima benar-benar atur Apa yang memang benar-benar dibutuhkan Jadi jangan stok barang ya Bunda Jadi misalnya kebiasaan Bunda Beli sabun mandinya itu langsung 3 poch gitu Nah coba sekarang diukur dulu nih Kira-kira dalam 1 bulan itu cukup gak 1 poch ataupun 2 poch aja Jadi gak usah stok barang Terus juga untuk belanja sayur mingguan Disini yang awalnya Rp1.000.000.000 Mama buat jadi Rp800.000.000 Jadi per minggunya sekitar Rp200.000.000 Terus untuk belanja beras 20 kg Budgetnya Rp200.000.000 Untuk gas mama pake aja gas 3 kg Itu kemungkinan 2 tabung Mama buat aja Rp50.000.000 Terus juga untuk minyak goreng Rp50.000.000 Dan untuk uang jajan anak disini mama juga kurangin Yang awalnya Rp400.000.000 Jadi sekarang mama buat Rp200.000.000 Nah gimana caranya nanti Bunda Frima itu coba atur sendiri untuk jajan anaknya Karena untuk sekarang kan kita juga lagi pandemi Terus juga lagi PPKM Dan gak mungkin kita selalu keluar rumah ya Jadi anaknya juga kebanyakan di rumah Makanya disini coba diatur supaya lebih hemat Terus untuk total kebutuhan disini Rp1.800.000.000 Terus lainnya itu Rp3.535.000.000 Jadi kalau kita totalin seluruhnya untuk pengeluaran wajib Kebutuhan dan juga lainnya Itu totalnya pas ya teman-teman Jadi Rp20.500.000.000 Nah untuk yang terakhir disini mama mau coba buat simulasi tabungan ya teman-teman Jadi disini kan Bunda Frima itu pengen banget punya tabungan supaya bisa beli mobil Jadi disini mama mau buat simulasi tabungan di tahun pertama Jadi untuk tabungannya itu kan tadi ada Rp3.000.000.000 ya teman-teman Nah kalau kita lihat di pos pengeluaran yang cicilan sepeda adik tadi itu kan masih 5 kali lagi Berarti nanti kalau setelah 5 kali itu cicilannya udah lunas nih Jadi untuk tabungannya itu bisa bertambah Yang dari awalnya itu cuma Rp3.000.000.000 bisa jadi Rp3.890.000.000 Jadi disini yang pertama mama buat dulu untuk tabungannya itu Rp3.000.000.000 ya teman-teman Karena masih ada potongan cicilan sepeda Jadi mama buat aja Rp3.000.000.000 dikali 5 bulan itu potongan dari cicilan sepeda tadi ya teman-teman Jadi untuk tabungannya yang terkumpul di 5 bulan pertama itu Rp15.000.000.000 Terus juga kita anggap aja setelah 5 bulan cicilan sepedanya lunas nih teman-teman Berarti untuk tabungannya bertambah dari Rp3.000.000.000 menjadi Rp3.890.000.000 Karena dalam 1 tahun itu kan 12 bulan Berarti tadi 5 bulan pertama sisanya berarti masih 7 bulan ya teman-teman Nah itu kalau kita kaliin totalnya sekitar Rp27.230.000.000.000 Berarti untuk tabungan bunda dalam tahun pertama itu totalnya bisa Rp42.230.000.000.000 nih teman-teman Terus lanjut mama buat juga untuk tabungan tahun kedua Jadi kita buat simulasi untuk metode menabung di tahun kedua ya teman-teman Nah karena di tahun berikutnya ini gak ada cicilan lagi Jadi mama anggap aja untuk total tabungannya itu Rp3.890.000.000.000 Jadi kita pukul rata aja kita anggap aja untuk keuangan bunda Frima ini teratur setiap bulannya Jadi bisa ngumpulin total tabungan sekitar Rp3.890.000.000.000 Itu langsung aja kita kaliin 12 bulan berarti totalnya Rp46.680.000.000.000 ya teman-teman Berarti untuk total tabungannya selama 2 tahun itu kalau kita jumlahin Rp42.230.000.000.000.000 Terus ditambah Rp46.680.000.000.000.000 Berarti total tabungannya selama 2 tahun kurang lebih Rp88.910.000.000.000.000.000 Jadi coba nanti bunda Frima dan suami cari dulu untuk tipe mobil yang mau dibeli kayak gimana Walaupun gak mobil baru yang penting disini mobilnya juga layak dipakai dan juga bisa digunakan untuk keluarga ya bunda Jadi tetap kita beli sesuai dengan budget yang ada supaya gak nombok ataupun gak ada cicilan mobil lagi Jadi biar hutangnya juga gak semakin banyak Nah terus untuk dana darurat disini kalau misalnya gak terpakai setiap bulan ataupun setiap tahun Dan kalau misalnya kita kumpulin juga selama 2 tahun itu totalnya juga lumayan banget Jadi kita kalikan 24 bulan jadi sama dengan menabung untuk mobil tadi kita kumpulin selama 2 tahun Itu totalnya bisa menjadi Rp9.600.000.000.000 Dan ini diusahakan juga tetap disimpan aja sebagai tabungan Jadi kalau misalnya nanti butuh untuk keperluan sekolah anak ataupun untuk bayar pajak juga bisa ya Kalau misalnya bunda udah beli mobil Nah itu tadi untuk koreksi anggarannya semoga bisa membantu ya bunda Sampai jumpa